Ciri yang pertama, yang paling umum, yang paling dasar, yang bisa membedakan antara fake dan real people adalah Tidak semua orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tau itu akan memberi tau kamu apa yang harus kamu lakukan Ada yang memilih diam, ada yang memilih untuk, ya dia memang gak tau Ada juga yang memilih untuk tidak peduli, dan ada yang mau melihat kamu tersesat Hai semua, kembali lagi bersama saya, Harris Jaya, di channel kali ini kita akan membahas tentang Fake People vs Real People Oke, jadi pembahasannya begini Pernah dong dalam hidup kamu, kamu ketemu sama fake people dan yang satu lagi real people Walaupun perbandingannya adalah fake lebih tinggi dan real lebih rendah Mengapa demikian? Ya begitulah hidup kita Setiap hari kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu Lah, lantas bagaimana cara kita menyikapinya? Eits, tapi tunggu dulu Pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara membedakan mereka berdua Apakah mereka sama? Ya tentu sama, mereka sama-sama people Sama-sama orang, sama-sama human, manusia Tapi tetap ada yang membedakan mereka Ciri yang pertama, yang paling umum, yang paling dasar, yang bisa membedakan antara fake dan real people adalah Tidak semua orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tahu itu akan memberi tahu kamu apa yang harus kamu lakukan Ada yang memilih diam, ada yang memilih untuk, ya dia memang gak tahu Ada juga yang memilih untuk tidak peduli, dan ada yang mau melihat kamu tersesat Nah, dari hal yang paling umum saja, kita sebenarnya sudah bisa melihat mana yang fake dan mana yang real Bukan begitu, lanjut Hey, dunia ini rumit Persahabatan juga demikian Hanya karena seseorang menegur kamu, bukan berarti dia membencimu Mereka menegur karena mereka peduli Bedakan dengan fake people, dimana mereka menegur, tetapi they don't give a fuck about your condition Mereka gak peduli sama kondisimu sama sekali Mereka hanya menegur agar mereka menyapa Dan itulah bawaan dari topeng seorang fake people Hey, tidak semua orang yang tersenyum padamu itu adalah temanmu Mereka senyum padamu hanya membuat kamu menjadi lengah Ingat ya, agar kamu lengah Setelah kamu lengah, kamu gampang diserang Setelah kamu gampang diserang, artinya kamu terkena press mental Dan merasa kalah, itu yang membuat kamu jadi down Ya, mari kita bedakan Ada manusia sinis yang meremehkan kemampuanmu Tapi tersenyum di depan kamu, tersenyum ramah Ada juga manusia yang tidak pernah tersenyum di depanmu Atau jarang sekali melihat dia tersenyum kepadamu Tetapi diam-diam di belakang Dia melakukan support terhadap kamu Dia ingin melihat kamu tumbuh, kuat, siap Dan itulah ciri dasar perbedaan antara fake dan real people Di sekitar kita Oke, bedakan Dan nyatanya fake people fokus ke tujuan mereka Dimana mereka memang tersenyum di depanmu Tetapi mereka punya tujuan tersendiri terhadapmu Apakah itu bersifat menjatuhkan? Ataupun meremehkan? Ya, kita lihat saja bagaimana endingnya Last but not least Jangan terjebak hanya karena senyuman seseorang Atau seseorang tersenyum terhadapmu Kita gak pernah tahu Kapan mereka akan berubah Dari real menjadi fake Atau dari fake menjadi real Kadangkala Ada saat dimana Musuh akan menjadi teman terdekat kita Dan teman terdekat kita Bisa saja menjadi musuh di suatu hari nanti Well, I rest my case here Itulah sekian pembahasan tentang Fake people versus real people Kesimpulannya adalah Jangan lengah karena senyum dari orang di sekitar Oke, thank you for watching Kalau kamu suka dengan video seperti ini Jangan lupa berikan like Dan Kalau kamu punya request Apa yang akan kita bahas di video-video berikutnya Jangan lupa Drop your comment below Kita akan bahas Kita akan kupas tuntas Bagaimana dan ciri-ciri orang tersebut Ataupun kejadian-kejadian yang lainnya And don't forget to share Kalau kamu rasa ini bermanfaat Untuk teman-teman kamu Jangan lupa share ke teman-teman kamu Dan kita akan jumpa di video berikutnya Thank you for watching and Bye Sub indo by broth3rmax